Ceramah Pendek Radio Muslim Yogyakarta Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami Dan ia merasa rido dengan dunia Dan ia merasa tenang dengan dunia Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami Mereka itu tempatnya api neraka Bimakanu yak sibun disebabkan oleh perbuatan mereka Lihat saudaraku Dalam surat Yunus ayat 7 dan 8 Lihat Allah matakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami Ketika dunia itu sudah begitu besar di hatinya Ia tidak ingin lagi bertemu dengan Allah Ia takut Tidak ingin ia bertemu dengan Allah Bahkan mungkin pertemuan dengan Allah pun ia ragukan Ia merasa ragu Ata adakah kehidupan akhirat Benarkah itu adanya hisap Dan yang lainnya Kenapa? Karena dunia telah memenuhi ruang-ruang hatinya Maka di saat itu ia lebih rido dengan dunia Di saat itu ia lebih merasa tenang dengan kehidupan dunia Maka di saat itu ya akhal Islam Ia akan hidup sibuk dengan dunia Dunia pikirannya dunia Semangatnya karena dunia Cintanya karena dunia Bencinya karena dunia Marahnya karena dunia Galaunya karena dunia Sedihnya karena dunia Semuanya karena dunia Sehingga akhirnya komandannya dunia Subhanallah Dan ia merasa sedih dengan maksiat Dan ia merasa sedih dengan maksiat-maksiatnya Itu tandanya ia seorang mu'min Tapi kalau kita gembiranya dengan dunia Sedih ketika kita tidak mendapatkan dunia Kita pun galau ketika kita tidak mendapatkan dunia Akhirnya dunia Seakan-akan tujuan akhir hidupnya Maka ia masuk dalam ayat tadi Di antara fitnah dunia Saudaraku sekalian Apabila dunia telah memenuhi ruang-ruang di hati Maka ia akan merusak agama seorang hamba Rusak agamanya